Banyak beredat, 0 terima, salah. Tidak pilih antara dua, 0 terima itu 0 tolak. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik, Kota Kupang menggelar aksi solidaritas dan mosi tidak percaya. Aksi ini dilakukan karena ada beberapa hak para nakes belum diterima. Pantauan poskupang.com, Senin 7 November 2022, sekitar pukul 7.30 Wita, sudah terlihat baliho yang terpasang di depan RSU DSK Lerik. Baliho itu bertuliskan, solidaritas tenaga kesehatan RSU DSK Lerik Kota Kupang dan mosi tidak percaya. Dalam baliho yang berukuran sekitar 2x3 meter itu, tertulis juga beberapa tuntutan para nakes, yakni perjuangkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tidak adil untuk nakes, transparansi jasa pelayanan, kecam tindakan intimidasi terhadap nakes, perubahan segera formulasi perhitungan jasa untuk kesejahteraan nakes dan nakes harus dilibatkan dalam perhitungan jasa pelayanan. Selain itu, nakes juga menuntut insentif COVID-19 yang belum dibayarkan sejak Desember 2020 sampai Agustus 2021 hingga saat ini. Dalam baliho itu juga dituliskan nama-nama nakes dan tanda tangan. Selain itu adalah pilihan terbaik untuk saat itu. Karena setelah terbaik untuk itu memberi luka untuk kami. Yang pertama, yang kedua, terima kasih Ibu untuk niat baik Ibu, kalau tidak salah di sekitar bulan Mei atau Juni, di pemudang kami para komite untuk berkumpul, membaus SK, pembagian jasa. Tetapi permintaan kami waktu itu, salah satu dari komite keperawatan, paparkan dulu sistem pembagian jasa yang selama dulu. Tetapi itu sampai saat ini belum. Belum dipaparkan. Misalnya pendapatan rumah sakit sekian M, disimulasikan dana itu ke BHPK berapa, ke BNAP berapa, sampai ke kami semua. seluruh unit orang di rumah sakit. Tidak hanya pelayanan, tetapi semua di dalam rumah sakit. Yang kedua, yang ketiga, terkait pembagian jasa. Kemarin, di dalam grup kami, ada yang memilih formulasi pembagian jasa untuk 2022, yang mungkin saat itu belum Ibu. Ibu belum sebagai posisi top pada jaman di sini. Kami kaget dengan angka itu, dengan formulasi porsi itu. Karena yang kami tahu saat rapat terakhir, tahun 2018 atau 2019, 15% poin pada jaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.